iya, gua ngantuk, gua pernah, gua ngantuk gitu kan woy, minggir lu, ngantuk lu ya gitu woy, sorry pak, ngantuk ya coba kalo gua cewe cantik gitu kan moyang mba, minggir dulu gimana gitu kan buset lah, cuma gara-gara fisik ya pusing lama liat kamu udah kayak ikan paus sedampar gini karena bisnisnya bukan bisnis kecantikan sih sebenernya ada satu yang bisnisnya itu bisnis tentang apparel gua pernah kerja di di perusahaan-perusahaan istilahnya tuh apparel gitu tapi kalo memang membutuhkan seseorang yang cantik dari awal tuh biasanya memang requirement di recruitment udah nyari yang memang cantik sih ada tulisan, nah justru tadi yang gua bilang itu yang setau gua di perusahaan-perusahaan itu kan masing-masing kan ada punya divisi nih ada divisi penelitian, misalkan ini penelitian, ada marketing, ada divisi accounting bisa ya kan gitu pasti ya gak mungkin divisi accounting itu kita minta kalau accounting itu kita minta yang muda yang tanda putih yang penampilannya cantik sekali kita gak perluin nih, kita perluin yang misalkan yang lebih pengalaman hitung-menghitung segala macam pembukuan walaupun usianya udah lebih di atas 30 tetap aja kita terima gitu ya berbeda dengan mungkin pas di divisi marketing nah justru ini yang gua pengen tau ini sebenarnya ini seperti itu kan fair gak? selama di depan itu dikasih tau oke kalau kamu mau jadi marketing di tempat sekitar kita betul penampilannya ya menarik tingginya minimal 165 wanita kalau 150 gak bisa kita gak terima untuk bagian ini ngerti ya? nah itu kan sebenarnya kan itu kan requirement yang tertulis dan yang memang dibutuhkan dari awal itu DG sudah diucapkan nah kalau menurut lu kayak gitu gimana? nah ini kalau dari gua sendiri nih ini gua pendapat pribadi ya bukan pendapat profesional karena kalau secara undang-undang nomor 13 tau gua itu sebenarnya sebenarnya gak boleh seseorang itu merekrut karena istilahnya tuh Sarah gitu nah gua gua belum baca detail tuh sebenarnya dalam ranah apa gitu loh maksudnya bidang usaha apa mungkin gua belum begitu paham karena gua belum pernah berada di perusahaan yang bener-bener mewajibkan orang itu harus tingginya sekian ini sekian gua belum pernah di jenis usaha kayak mungkin kayak bank atau mungkin kayak misalnya pamugari atau itu gua gua belum pernah sih tapi setau gua ketika gua itu merekrut orang gua itu tidak boleh menyantumkan di dalam requirement itu yang berbentuk kayak Sarah gitu loh yang bentuk kayak fisik bahkan jenis kelamin tuh sebenarnya sebenarnya setau gua sih malah kalau secara undang-undang fair-fairannya tuh malah gak boleh sih itu setau gua ya kalau seandainya ada mungkin teman-teman HR yang lain koreksi gua tapi disitu ada salah satu undang-undang yang mengatakan seperti itu except except untuk usaha jenis apa nah itu yang mungkin gua gak begitu tahu sih tapi kalau memang di rekroman di depan kalau ini kalau pribadi gua ya kalau di rekroman di depan itu udah ada tertulis seperti itu ya menurut gua fair-fair aja sih jadi emang emang kenyataannya ada dan emang kenyataannya memang bisa dibutuhkan seperti itu ya udah emang dibutuhkan seperti itu iya kan ya nah kalau menurut Mas Kugus apakah di film ini ada antagonis gak? antagonisnya ada si cewek-cewek itu yang aduh namanya sih siapa sih lupa gua Marsha Marsha ya oh iya yang tiga cewek itu menurut gua antagonis itu menurut gua antagonis sih memang memang menurut sudut pandang gua si Ernest itu sudah memasukkan Marsha dan gengnya itu memang menjadi sosok yang antagonis gitu kenapa disebut antagonis? karena film ini kan berbicara tentang imperfect kan gitu berbicara tentang imperfect dan disitu ada sosok yang memang tidak perfect gitu maksudnya sosok rara yang gemuk gitu nah lalu ada sosok wanita yang perfect gitu secara kelangsingan tubuhnya itu perfect tapi tapi sombong gitu maksudnya sombong dan jahat sama si rara gitu nah ini kan jadi ngebuat ngebuat jurang tuh ngebuat jurang antara oh ternyata kalau cewek yang badannya langsing tuh ada privilege tertentu di dalam sosial gitu jadi jadi kayak versusnya si protagonis versusnya si rara menurut gua nah itu jadi dia tuh jadi sosok antagonis kalau ibunya gimana? ah ibunya yang ibunya si dika ibunya rara oh ibunya rara ibunya rara menurut gua sih ibunya rara itu ya enggak sih dia tuh hanya istilahnya tokoh tokoh ya tokoh pendamping aja gitu tokoh yang membentuk rara seperti itu gitu dan yang yang jadi kalau tokoh ibunya sih menurut gua dia tuh salah satu konflik yang membuat konflik apa ya istilahnya tuh kayak konflik sudut pandang lain tentang bagaimana wanita itu seharusnya seperti itu gitu di dalam normal masyarakat gitu loh tapi enggak ada maksud jahat gitu loh kalau si sosok ibu kalau si Marsha and the gang ini kan emang emang dia tuh hadir yang sesuai harapan si ibunya dan kemudian karena dia dapat privilege tertentu dia jadi merasa dirinya superior aja gitu nah itu kalau si Marsha emang antagonis tuh emang nyebelin gitu tapi kalau sosok ibunya itu nunjukin ini loh istilahnya ini loh masyarakat zaman sekarang kalau wanita itu harus begini harus begini gitu salah gak dia? enggak salah gitu kan toh juga dia punya punya ya memang ini tuh bukan ngomongin salah dan bener ini ngomongin fakta gitu loh fakta sosial dia tuh kayak apa ya dia tuh seperti majas apa ya namanya sih kalau majas yang nyinggung tuh apa sih gua jadi lupa jadi tuh semacam dia tuh semacam metafora menyindir satir gitu loh jadi kayak ibunya tuh semacam satir kondisi sosial kalau lu wanita lu tuh lu tuh punya keterbatasan kalau wanita tuh harus cantik gitu biar lu diterima masyarakat itu menurut gua kayak ini sih ironis sih gitu ini yang menggambarkan satu bentuk ironi gitu sinis lu? ya sinis ya tapi tapi lebih ke ironi sih kayak ih miris ngeliatnya gitu kan nah sosok ibu tuh hadir sosok ibu tuh hadirnya seperti itu nah harapan ibu ibunya itu dihadirkan sama adeknya si Rara kan nah ini loh nah wanita harus gini nah di sisi lain ketika si adeknya Rara itu muncul dengan dengan lugu dan cantik gitu kan maksudnya ini kan harapan semua semua masyarakat juga tuh jadi sosok adeknya Rara yang cantik dan baik lah gitu nah di sisi lain dia punya cowok ganteng yang sempurna tapi sempurnya ternyata di depan kamera doang nah ini juga satu fakta satu fakta istilahnya tuh metafora yang unik lagi gitu ya ketika lu mengharapkan kesempurnaan lu nemu cowok yang sempurna tapi ternyata sempurnanya sempurna di depan kamera doang gitu sempurna yang gak ngebuat lu bahagia gitu gitu loh itu jadi kayak 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 lu kayak dihadapkan satu pilihan tapi lebih tepatnya memang film ini menak banget kalau mungkin wanita sih gitu karena kalau cowok kan kebanyakan gak terlalu insecure terhadap penampilan kan kalau menurut gua ya gitu tapi sekarang ternyata untuk bergeser ke para cowok juga ya hehehe nah itu tuh gara-gara sosial media sebenarnya sih nah seperti itu nah sebenarnya nih sosok ibu juga menarik nih karena di satu sisi menarik dia itu kesannya itu untuk menyatakan atau menggambarkan ini yang ada di dunia luar nih iya ini dunia nah gitu tapi dibalik itu ternyata itu dia itu mempunyai tanda kutip satu rasa menyalakan anaknya si Rara karena sejak dia hamil si Rara kan besar tuh ya kan digambarkan dan harus disesar dan akhirnya itu tanda kutip menghentikan karirnya mematikan karirnya nah sejak saat itu dia seperti ini kan masih tidak bisa menerima apalagi dia kan masih berkumpul dengan para ibu-ibu yang tukang gosip tukang gosip yang masih menjaga kecantikannya itulah ya nah seperti itu sih sebenarnya nih dari segi ibunya juga kita bisa lihat nih dalam arti kita juga harus menghargai nih dalam arti nanti calon istri atau pacar nih ya sesuatu saat ya jangan kita gak boleh menuntut mereka itu menjadi perfect karena pada akhirnya itu mereka harus mengahirkan harus hamil meninggalkan bekas stress mark dan lain-lain dan itu demi apa ya demi kita juga atau demi anak-anak kita jadi misalnya itu sesuatu yang yang memang alami benar juga menurut gue sih film ini kelajarannya banyak banget ini ini menurut gue Ernest tuh makanya gue tuh mengagumi Ernest karena dia tuh seorang storytelling yang cukup bagus gitu maksud gue dia tuh punya visi yang jelas untuk menyampaikan sesuatu itu bukan bukan oh karena gue seorang komedian gue pengen bikin yang lucu-lucu gitu enggak sih menurut gue nah inilah kalian seorang Ernest dia bisa menyampaikan satu pesan yang cukup mendalam gitu tapi dalam bentuk keseniannya dia gitu komedi gitu nah kalau mau dilihat dari banyak sisi pelajarannya ini banyak banget banyak 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 dari segi agama yang dimana apa yang anak-anak kos itu pengen pakai gilbab tapi dia bilang nama gue Maria kamu tahu Maria hahaha nah itu lucu sih si Ernest dia cukup berani untuk komedi komedinya mengenai agama mengenai ras yang soal lu kok ngasih angpaunya angpau merah bukan angpau putih lu mana gue tahu dan ngomong gue kan bukan Cina nah itu itu sebenarnya kesannya gimana tapi kalau kita lihat itu kalau kita dia mempunyai teman yang beda suku kadang-kadang ngomongin caplak ngerti gak loh gue kan bukan bukan ini bukan itu isinya kayak gitu kan ya dan itu menggambarkan kedekat kalau mau gue lihat itu menggambarkan kedekatan toko yang dimainkan Ernest sama si Reza dan itu humor-humurnya cukup cukup oke deh cukup berani cukup oke dan itulah yang kemarin gue sempat juga ngobrol ngobrol-ngobrol sama your number one film itu itu gue ngomong soal dua garis biru oh iya pesannya itu ada ada satu pesan itu yang mengenai yang adekan dimana kakaknya marah-marah tuh yang soalnya gak pakai kondom nah itu kan dibilang oh ini kok dicampaikan soal kondom itu dengan komedi ya karena seringkali itu orang lebih nangkep dengan cara komedi dari tata menggurui lu seharusnya itu gini-gini-gini menggurui berbeda gitu sama kayak film ini kan kita tidak tidak berasa digurui bener gak ya tidak berasa oh lu gak boleh oh iya cara bertutur komedi itu dan yang di bikin Ernest ini as sutradara menurut gue salah satu pendidikan moral yang tidak menggurui sih memang bener medianya itu media komedi gitu semua film Ernest kayaknya seperti itu sih medianya itu dia kalau kita nonton kita seperti mendapat banyak pelajaran tanpa merasa digurui oleh film itu kan ada beberapa film kan yang memang kesannya itu kita nonton memang kesannya itu kita berasa kok digurui banget kok gini sih gitu seperti itu sih nah ini salah satu keahlian dari si koko Ernest ini ya kalau gue lihat sih seperti itu sih dia dari karya jadi jadi sih kalau pelajaran yang gue dapat sih kalau dari film ini memang mengenai apa ya jadi kita bisa memperlihatkan kalau tuntutan sosial kadang tuntutan sosial itu bisa merubah kita gitu dan kita tuh bisa menjadi stres dan hilang arah kalau kita tuh terlalu ngikutin tuntutan sosial gitu kalau gak usah adanya kita gak punya kendirian gitu dan kita juga bisa diperlihatkan juga kalau tuntutan sosial itu yang gak buat kita tuh punya privilege pertentu kalau kita udah memenuhi sesuatu dan yang mirisnya lagi yang ironisnya bahwa tuntutan sosial itu bukan bukan pengetahuan apa apa bukan kecerdasan bukan keimanan tapi tuh fisik gitu dan bisa berubah ya dan bisa berubah ya iya dan bisa berubah fisik bayangin itu fisik kan sesuatu yang cover gitu sesuatu yang sebenarnya tuh maksudnya pasti semua orang di dalam film ini pernah belajar tentang PPKN lah gitu dan belajar agama tapi kita bisa dilihatin oh masyarakat masyarakat today loh gitu melihat melihat elu mendapatkan privilege dari elu tuh dari fisik gitu bukan bukan dari istilahnya tuh bukan dari yang lain-lainnya gitu yang di highlight banget kan dari fisik dan memang fakta gitu kan contohnya misalkan kalau misalkan nih ada cewek gitu cewek ngasih rating ngasih lampu sen ke kanan padahal dia belok kiri nah tapi yang mengendari cewek itu cantik gitu kita pasti sabar gitu kan coba kalau yang itu emak-emak gitu atau apalagi laki-laki ya apalagi cowok itu langsung ngomong hewan kebeningatan keluar semuanya kalau cewek cantik kalian ada biarin lah kalau cewek cantik untung cantik loh kalau enggak udah gue maki-maki dalam arti gitu iya coba ada cewek cakep gitu kan misalkan naik motor pelan di tengah kita susur kita kelaksan timin gitu coba kalau misalkan ya bapak-bapak gitu wah ten 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 ini kayak pengalaman kayak kayak lu pasti lu dikoson ini iya gua ngantuk gua pernah gua ngantuk gitu kan woy minggir lu ngantuk lu ya gitu sorry pak ngantuk ya coba kalau lu cewek cantik gitu kan oe mbak minggir lu gimana gitu kan buset lah cuma geger fisik ya bisa gitu ya gitu tapi di satu sisi itu malah jadi tuntutan untuk mempertahankan kalau nanti kayak si adiknya si Rara itu jadi akhirnya aduh gue tambah tembem ya gue gembukan ya jadi rasaan security bagaimana disitu memperlihatkan bahwa gara-gara tuntutan sosial juga gara-gara lingkungan gue punya rasa insecure gitu rasa tidak amanan yang ngebuat lo itu harus menjadi A padahal itu bukan keinginan lo sendiri tapi sebenarnya hal itu di dalam setiap aspek kehidupan manusia banyak sih contohnya nih yang paling gampang yang terjadi pada gue misalkan nikah nikah kan intinya gak harus di testain tapi kan tetap aja tuntutan sosial harus di testain yang harganya pasti gak murah makanya ada obrolan malah oh mumpung corona gitu biaya nikah murah gitu kayak gue ngobrol temen gue mumpung corona gue biaya nikah murah dalam tanda kutip loh kalau secara hukum agama kan emang biaya nikah segitu doang gitu gak nyampe lebih dari 2 juta gitu malahan yang malah kan biaya PFA nya kenapa mumpung corona gitu nah itu karena nanti konsep kita anggap aja lah pernikahan orang barat bule dengan orang Asia it's very very different kalau orang barat itu cuman pake bajunya yang bukan long gown naik terus abis itu hanya orang-orang dekat aja ya gak ada pesta orang-orang orang Asia banyak pesan yang yang di dalam film ini ternyata itu insikuritas itu bukan hanya milik tanda kutip orang jelek bahkan di dunia nyata pun kita lihat orang yang udah secantik-cantik-cantiknya pun masih ada ada yang merasa kurang cantik ya bener ya nah inilah makanya sosok si istilahnya Rara ini kan juga kita bisa melihat kalau Rara yang dia tuh kehilangan apa ya semacam pegangan pegangan gitu nah itu diperlihatkan juga bahwa orang kalau gak punya pegangan gak punya gaya apa namanya keinginannya sendiri kalau hanya ingin menyenangkan semua orang nah itu justru malah stress diri gitu nah bahwa dalam hidup kan kita gak bisa juga tuh menyenangkan banyak orang gitu kan nah ini yang menyambung gue suka ini terhadap sosok ibunya si ibunya si Dika ya nah ibunya Dika sempat kemaui ke Dika yang pas waktu Dika berantem itu ibunya Dika bilang yaudah kamu itu kasih kesempatan pada Rara yang baru nih untuk menemukan jati dirinya dia sebenarnya nih karena dia keren itu itu wow mungkin kita itu itu hanya sekilas aja tapi bagi gue itu ternyata itu setiap orang itu nanti masuk babak baru itu kadang-kadang itu dia akan harus mencari jati dirinya nih apakah dia masih seperti yang dulu atau dia harus berubah itu bijaksana sih itu gue suka tuh gue suka dengan kata-kata itu sih oke oke jadi overall nih filmnya ini bagus banget ya menurut lu ya bagus sih oh iya kalau kata-kata ibunya itu juga menurut gue itu menjadi satu kata-kata yang cukup baik sih untuk itu bisa jadi kalau menurut gue ya itu jadi contekan kalau lo punya temen yang istilahnya punya temen yang menghadapi masalah relationship ya misalnya masalah-masalah yang dihadapi yang sama lah gitu dengan di keadaan Rara ini gitu maksud gue kayak gitu kan misalnya si Rara maksudnya kalau lo punya temen cewek lo lagi gini gitu lo kan cowoknya lo maksudnya nyerah sih cuman begini doang gitu kan maksud gue tuh itu satu statement yang menurut gue sih itu buat yang nonton sih itu bisa jadi contekan lah gitu suatu hari lo memberi nasehat gitu lo bisa nih ngutip dari film ini gitu misalkan nih mungkin kalau yang kita sebagai cowok kan aduh cewek gue gini-gini-gini gitu kan nah kita bisa pakai nasehat ibunya Dika nah cewek lo kan lagi begini-gini dia berduang lo kan cowok lo kan cowoknya bukan abang suamnya di depan rumah lo gitu kan maksudnya lo nyerah sih kan cowoknya lo makanya lo jangan nyerah harus nampingin gitu ya iya kan lo mencintai dia bukan karena positifnya doang kan lo pakai sama negatifnya gitu kan nah ini lagi lo lagi di uji negatifnya nih negatifnya dia maksudnya lo nyerah gitu menurut gue menarik nanti nih sih ya kayaknya tambah bijaksana nih mendekati-medekati lebih bijaksana nih sepertinya nih yuk dong oke 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 jadi film ini wajib ditonton untuk semua orang baik itu laki-laki atau perempuan baik itu dewasa maupun muda ya untuk yang masih muda mungkin kita bisa berkaca apa-apa diri kita ini ya ya pasti akan mengalami hal-hal seperti itu dan memang ujung-ujungnya itu ya yang penting kita senang dan sehat loh ingat gemuk itu bukan jelek tapi mungkin tidak sehat seperti yang si Rara bilang kan Rara kamu gak di gak olahraga Rara kan kamu jawab saya olahraga bukan untuk cantik saya olahraga untuk sehat nah itu tuh dan ini sih salah satu pesannya cuman gak ada di film ini jadi ini tuh gini ketika lu kurus lu bukan tujuannya tuh bukan karena orang lain nganggap lu gemuk lu pengen kurus ya karena lu pengen sehat betul lu pengen kurus karena lu lu pengen gitu bukan karena lu dikatain orang gemuk gitu harus dari lu sendiri gitu karena kenapa pasti orang lain akan berkomentar apapun sesuka mulutnya mereka gitu jadi niatnya itu harus niat untuk untuk istilahnya ngebahagian diri sendiri bukan karena menutup mulutnya orang-orang gitu karena semua orang pasti akan menemukan celah untuk mencelah kita gitu betul dan itu gak ada habis-habisnya ya iya dan itu yang terjadi kepada si Rara juga gitu dari sisi lain tuh dia pengen kurus tuh apa bener-bener karena dia pengen kurus atau memang karena pengen istilahnya tuh pengen memang di sisi lain ada reason yang tepat ya naik jabatan tapi kan dia ngerasanya kan lebih bukan karena dirinya sendiri karena ada orang lain gitu orang lain yang nuntut dia kurus bukan karena keinginannya sendiri gitu itu yang membuat dia stress ternyata ketika gue kurus kok ada juga orang yang ngerhujut gue gitu ada temen sahabat gue yang malah ngejewin gue malah stress sendiri gitu sosok temennya Rara tuh juga menarik sih satu aspek menarik tuh yang cuek banget sih yang cuek banget gitu si V ya si V si Sarif atasnya kenapa temen lagi gue ekstrennya acting actingnya keren banget sih si Sarif Adanis bisa dapet ya yang biasa bikin film horror gitu memerankan karakter horror tiba-tiba yang seperti itulah gitu itu actingnya rumah darah gue mengagumi banget lah actingnya Sarif Adanis siapa kalau dia actingnya kayak rumah darah ya iya rumah darah tuh jadi makan bubur ayam gak pake kacang jadi berubah sekali itu karakternya bosen kali dia iya keren bosen maksudnya bosen dengan makanan yang kemarin-kemarin jadi makan bubur aja iya oke 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 jadi ada pesan-pesan untuk sobat BBC CNN gak selain yang tadi bilangin ya untuk makan-akan BBC CNN mungkin kalau dari filmnya ya gitu istilahnya berikan reward pada diri lo sendiri lah karena lo tidak akan mungkin menjadi perfect gitu lo hidup kita akan menjadi sempurna itu karena bersyukur bukan karena insecure gitu karena lo harusnya banyak bersyukur dengan ketidaksempurnaan dan itu diperlihatkan dengan karakter 4 cewek-cewek yang tidak sempurna tapi justru kalau kita ngeliat penggambaran eksploratif mereka berempat mereka tuh kayak sempurna aja karena mereka tuh udah bersyukur aja berdamai dengan kekurangan mereka berempat gitu yang disitu ada tompel ada yang giginya kayak gitu ada yang rambutnya kayak bugono terus ada yang ya payudaranya bugono nah itu menurut gue jadi intinya jangan mengajarkan sempurnaan yang penting tidak sempurna tidak apa-apa yang penting kita harus tetap bersyukur gitu dan terus dengarkan podcast BBC 69 oke nah ini cukup menarik nih filmnya nih dan film ini memang untuk semua orang dan saya rasa ini yang tadi saya bilang ini menonton film ini tidak seperti digurui sehingga kita ini menonton ini dengan enjoy tapi pulang dengan banyak pesan moral yang ada oke deh nah untuk Sobat BBC 69 terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini dan jangan lupa mendengarkan episode-episode episode lainnya tentunya dengan tema yang berbeda pula oke see you see you